bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum semuanya di video kali ini saya membuat olahan daging yang anti ribet tanpa menggunakan banyak bahan dan banyak bumbu ini adalah daging balado tanpa santan, bumbunya meresap dagingnya empuk, ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah kalau teman-teman masih punya banyak stok daging kurban wajib banget cobain resep ini ya oke kita langsung saja lihat cara pembuatannya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga, tonton terus video ini sampai selesai nah ini dagingnya saya menggunakan 500-600 gram daging sapi potong daging melawan serat seperti ini, supaya lebih mudah empuk ya selanjutnya baluri daging dengan parutan nanas setelah itu kita baluri secara merata nah jika sudah merata nanasnya seperti ini ini kita diamkan lebih kurang 10 menit ya setelah 10 menit jangan lupa dagingnya ini kita cuci bersih selanjutnya saya sudah panaskan air hingga mendidih kita akan rebus sebentar dagingnya di air mendidih lebih kurang 8-10 menit tidak usah terlalu lama merebusnya jika sudah 10 menit langsung saja kita angkat dan kita tiriskan dagingnya selanjutnya saya sudah siapkan 6 bawang merah 2 bawang putih dan 1 buah tomat ini akan kita haluskan bawang dan tomatnya untuk menghaluskannya disini saya menggunakan blender ya kalau teman-teman mau diulek manual boleh banget ini supaya lebih mudah lebih cepat langsung saya haluskan menggunakan blender seperti ini nah bumbu halusnya sudah selanjutnya panaskan secukupnya minyak di wajan kita akan tumis bumbu halusnya ini hingga matang dan wangi kita aduk hingga bumbu halusnya ini matang merata nah jika bumbu halusnya sudah matang tanat dan wangi seperti ini selanjutnya untuk cabainya saya menggunakan bumbu balado bubuk seperti ini ya ini bumbu baladonya satu saset saja akan saya campur dengan satu gelas air kaldu rebus dan daging setelah itu aduk merata bumbu balado bubuk ini banyak dijual di warung ataupun di pasar tapi kalau teman-teman tidak punya boleh diganti dengan cabai giling dan nanti dicampur dengan sedikit air kaldu atau air rebusannya setelah itu kita tuang masukkan semuanya di dalam wajan yang sudah berisi tumisan bumbu halusnya tadi tambahkan garam kaldu bubuk dan gula secukupnya setelah itu kita aduk merata nah jika sudah merata kita masukkan daging yang sudah kita rebus sebentar tadi masukkan semua dagingnya setelah itu kita aduk hingga merata supaya semua dagingnya terbaluri merata dengan bumbu baladonya nah ini akan saya tutup sebentar kita masak lebih kurang 10 sampai 15 menit dengan api sedang cenderung kecil hingga bumbunya meresap airnya menyusut dan ini dagingnya menjadi empuk ya nah jika kuahnya sudah mulai menyusut seperti ini dan ini bumbunya sudah meresap ke daging ya jangan lupa dites dan dicicip rasanya jika ada rasa yang kurang pas boleh ditambah jika sudah pas dan dagingnya sudah empuk boleh matikan api kompornya atau kalau teman-teman mau yang lebih besar atau menyusut lagi boleh banget ya ini saya sudah cukup seperti ini saya suka yang ada kuah-kuahnya sedikit nah ini dia hasilnya mirip rendang ya tampilannya tapi ini bukan rendang tapi rasanya enak banget tanpa santan tanpa menggunakan banyak bahan dan banyak bumbu kita sudah dapat olahan daging yang super enak dimakan sama nasi hangat ini mantep banget oke teman-teman gimana cara membuatnya gampang banget kan terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like share dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati